Intro Renungan Alkitab kali ini adalah Membangun Rumah bagian yang kedua Masmur 127 ayat 1-2 Berkat Tuhan pangka selamat Nyanyian Ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Di dalam Masmur 78 ayat 69 tertulis Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya Masmur 121 ayat 4 tertulis Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel Sahabat Alkitab, rumah yang sejati adalah keluarga Orang bisa punya banyak rumah dan properti lainnya Tapi gak punya keluarganya Keluarga seseorang bisa hancur berantakan sehingga ada istilah neraka di bumi Bangunan fisik rumahnya mungkin indah Tetapi hubungan keluarganya belum terbangun dengan baik Di bumi, kita sedang membangun rumah atau keluarga Allah Keluarga ilahi Tuhan memberi resep bagi kita tentang bagaimana membangun Bagaimana menjaga Dan bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga kita Orang berani membayar mahal untuk membeli rumah Bahkan kredit Memperjuangkan segala cara Berapa besar usaha atau harga yang kamu bayar Untuk punya keluarga yang diberkati Tuhan Ya, kita harus berjuang Namun kita perlu menyadari satu fakta terpenting dalam perjuangan atau usaha kita Usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan adalah sia-sia Usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan adalah sia-sia Sekali lagi, usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan adalah sia-sia Kata Tuhan bermakna penguasa tunggal atas hidup manusia Dan Tuhan itu kekal Sejak awal pernikahan atau keluarga kita Sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan Penguasa tunggal hidup kita Kita sangat tergantung pada Tuhan sepanjang hidup ini Dan juga hidup yang akan datang Ayat firman Tuhan tersebut mengungkapkan fakta bahwa Orang rajin sekalipun akan gagal tanpa Tuhan Tanpa Tuhan, segala usaha kita untuk keluarga akan menjadi beban Bukan berkat atau sukacita Sudah banyak orang kecewa dan gagal karena tidak mengandalkan Tuhan Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga Ada pasangan yang ingin menjual bangunan rumahnya Lalu berpisah Itu terjadi karena tidak sedang membangun rumah Tuhan Masing-masing membangun rumah dalam tanda kutip Versinya sendiri Kapan waktu paling baik untuk memulainya Untuk membangun rumah bersama dengan Tuhan? Sekali lagi Jangan merancang sesuatu dulu Tapi marilah kita berdoa dulu sekarang Ungkapkan doa yang sederhana Keluarga ku adalah milik Tuhan Ungkapkan doa yang sederhana Keluarga ku adalah milik Tuhan Sekali lagi Ungkapkan doa yang sederhana Keluarga ku adalah milik Tuhan Milik Tuhan pastilah yang terbaik Ya kan? Pasti itu yang kita inginkan Sia-sia kalau kita membangun keluarga Tuhan dengan cara kita Pernah tahu ada rumah yang berhantu? Tapi pastilah tidak ada hantu di rumah Tuhan Jadi pastikan bangunan rumah yang kita tempati Tidak berhantu tetapi bertuhan Kadangkala dalam satu keluarga ada kepercayaan yang berbeda Itu hak asasi manusia Tidak bisa dipaksakan Tetapi saat ini Tuhan ingin memberkati keluarga saudara Dengan cara Tuhan Bukan cara manusia Mari kita membaca dua ayat Ah Kitab Dari Kitab Yosua 24 ayat 15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amuri yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Ayat tersebut mengungkapkan bahwa Tuhan ingin kita memilih beribadah kepada Tuhan Bukan karena terpaksa atau kewajiban Tetapi karena menyadari bahwa Tuhan itu baik kepada kita Kita bukanlah orang yang beragama Kristen Karena harus ada kolom agama di KTP Tetapi kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Dosa-dosa kita diampuni Karenanya kita beragama Kristen Ayat yang kedua Dari kisah para rasul 16 ayat 31 Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu Maukah saudara percaya penuh kepada Yesus sebagai Tuhan? Ingat Kita selamat karena Tuhan Yesus Kita diberkati karena Tuhan Yesus Bahkan kita menjadi keluarga yang harmonis karena Tuhan Yesus Mari, pejamkan mata sejenak dan katakan Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu Jadilah juru selamat dan penguasa tunggal hidupku Nama Salomo berarti damai sentosa Salomo memiliki nama lain Yedija yang berarti kekasih Tuhan Dengan kata lain Bagaimana cara supaya rumah tangga kita mengalami damai sentosa? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah Jadilah kekasih Tuhan Ya, jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan Orang yang mengasihi Tuhan terlihat dari sikap, prinsip, dan perbuatannya sehari-hari Berkat besar atau kecil Tetap membuatnya bersyukur Semoga renungan firman Tuhan ini Menjadi berkat bagi segenap keluarga yang mendengarkan Semoga renungan firman Tuhan ini Menjadi berkat bagi segenap keluarga yang mendengarkan Khususnya bagi setiap anggota keluarga yang akan menempati bangunan rumah yang baru Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!